Intro Saya disini ditugasi ngomong tentang belajar seumur hidup Ayah, belajar sepanjang Ayah Sebelum disitu saya pengen nanya dulu sederhana Kita mulai dari yang sederhana dulu ya Ada semua Sudah sarapan pagi? Belum? Oke, semua sudah mandi? Sudah, Alhamdulillah Anda pernah bertanya, kenapa Anda harus mandi pagi? Atau cuma kebiasaan? Biar seger, asik Ada lagi? Biar ketemu gebetan gak malu, oke? Ada lagi? Maksud saya begini Kita sering melakukan hal-hal yang kita lakukan tanpa kita tahu sebabnya Kenapa sih? Karena kalau tanpa tahu kenapanya Kamu gak akan kuat menjalankan secara panjang The man who's carry How? Eh, the man who carries why can carry everything Orang yang tahu kenapanya dia bisa kemana saja Kenapa itu penting banget Sekarang saya kemudian peranjak disini Anda disini kuliah semua Kenapa sih? Itu pertanyaan penting yang harus dijawab Karena tidak semua orang yang kuliah itu kenapanya sama Ada yang karena dipaksa orang tua Ada yang gak enak Ada yang memang harus begini Gak ada yang lain Jangan lupa Anda adalah orang-orang beruntung di Indonesia Hanya 7.100.000 pemuda Indonesia yang punya kesempatan untuk kuliah Lainnya gak ada kesempatan Entah karena ekonomi Entah karena jarak Entah karena sebab apapun Tapi Jangan lupa bahwa Anda adalah orang terpilih dari sekian banyak orang di Indonesia Jadi ditanyain sedikit Kenapa saya kuliah? Itu penting Agar kita bisa ngomong Kenapa pentingnya belajar sepanjang hayat Kira-kira kenapa Anda kuliah? Anda sudah kuliah loh ini Dulu kalau di SMA Lembar jawab Ada pertanyaan itu jawabannya satu Itu yang merusak mindset Karena pada semua pertanyaan di dunia Jawabannya lebih dari satu Itu sumber inovasi Menjawab masalah yang sama Dengan cara yang berbeda Itu inovasi Kita dulu SMA ke bawah Dilatih satu pertanyaan satu jawaban Itu yang merusak Yang harus dipecah lagi salah satunya adalah Dulu kita kalau kerjasama nggak boleh Padahal di dunia Apa namanya? Pekerjaan di dunia nyata kita harus kerjasama Anda pernah kalau mau ujian kerjasama? Jawabannya nomor berapa ya? Dimarahin, betul nggak? Padahal kalau di ruang kerja Anda perlu nggak kolaborasi? Berarti penting yang namanya kolaborasi Oke Kolaborasi penting Bukan urusan contek-contekan ya Tapi tahu maksud saya ya Jangan terhalangi dengan kolaborasi Nomor dua Semua jawaban terhadap masalah itu banyak Nggak cuma ada satu jawaban terhadap masalah Nggak kayak di SD Nggak kayak di SMP, nggak kayak di SMA Itu sumber inovasi Tesla sama Toyota sama-sama bikin pesawat Eh sama-sama bikin mobil Skunk Works sama Boeing sama-sama bikin pesawat LG sama Samsung sama-sama bikin TV Inovasinya adalah bagaimana mereka memecahkan masalah yang sama Dengan cara yang lebih efisien, cara lebih efektif Di situ inovasi Jadi kita mulai latihan yuk Yuk jawab yuk Nggak ada jawaban yang bener yang salah kok Yang penting berani menjawab Kira-kira kenapa kalian kuliah Nggak ada nilainya Ini kita kolaborasi aja Kolaborasi pikiran Kenapa penting kayak gini Saya pengen ngasih tahu nih Karena satu-satunya cara berpikir adalah Ketika Anda bisa berbicara Karena Anda cuma bayangin sendiri itu Nggak berpikir itu Berpikir adalah kemampuan mereformulasi Simplex menjadi kompleks Kemampuan mereformulasi sesuatu Untuk bisa disampaikan kepada orang lain Itu namanya berpikir Kenapa kita perlu berpikir Agar kita tidak kecemplung lubang yang sama Saya ngajak berpikir sederhana Ada nggak yang berani kasih jawaban Kira-kira kenapa Anda kuliah Sederhana lo ini Angkat tangan Angkat tangan Teriak mas Mencari relasi Sip Ada lagi Biar mindsetnya terbuka Mencari relasi Mana yang benar Benar semua kan Oke nggak masalah Ada lagi Cari jodoh ya nggak masalah Nggak ada yang salah kok Mengupgrade diri Menarik Oke sudah mulai menggerujut Apalagi Ada lagi Pengen tahu rahasia evolusi Ngeri jo Apek jo Tanya sama Von Bertalanfi Tahu nggak itu Langsung kasih tahu Yang namanya Von Bertalanfi adalah Orang yang membangun teori evolusi Dia membangun pertama Sebuah mekanisme yang namanya Sistem thinking Ngerti aku walaupun Itu orang biologi Karena Self learning terus-terusan Cari Von Bertalanfi Kalau urusan evolusi Oke Anda sekolah dan hidup Itu intinya satu Menginvestasi dirimu sendiri Mengupgrade diri Mencari relasi Mengubah mindset Apa artinya Anda berinvestasi pada dirimu sendiri Karena kalau kamu nggak investasi sama dirimu sendiri Jangan harap orang lain mau investasi sama dirimu Paham lagi kanya ya Jadi pertanyaannya Seberapa banyak kamu perlu investasi pada dirimu sendiri Sebanyak-banyak Karena semakin kamu berinvestasi pada dirimu Dirimu semakin berharga Betul nggak Semakin Anda berharga Semakin Anda akan Diinvestasi oleh orang lain Bahkan diinvestasi oleh sosialmu Jadi sekolah adalah salah satu Cara untuk Berinvestasi pada dirimu sendiri Walaupun bukan satu-satunya cara Betul nggak Investasi Apa kamu pengen tahu Cara cebok paling efisien Itu nggak ada di sekolah Tapi penting itu Anda cebok pakai tangan kanan atau tangan kiri Tangan kirinya di depan atau di belakang Ada masa berbeda yang nggak tahu satu sama lain Dan dua-duanya merasa benar Nggak penting mana yang benar Yang penting outputnya adalah Bersih Oke Nomor satu poinnya itu tadi Penting untuk investasi pada dirimu sendiri Kestabilan psikologi Kemampuan metakognitif Keilmuan itu sendiri Relasi Kemungkinan mindset Semua Investasikan pada dirimu Karena dirimu yang semakin Banyak isinya akan semakin dihargai oleh Masa kat luas Oke nomor dua Ketika Anda investasi Anda punya modal dasar yang paling penting Yang semuanya sama Modal yang terbatas Apa itu namanya Waktu Setiap orang modal waktunya sama atau nggak 24 jam betul nggak Anda mau kaya Anda mau miskin Anda mau laki-laki Mau perempuan Mau jelek Mau ganteng Satu hari modalmu 24 jam Orang yang bisa memanfaatkan modalnya Untuk menginvestasi dirinya Dia akan paling dihargai Dan dibutuhkan oleh lingkungannya Entah itu bentuknya pekerjaan Entah itu bentuknya konsultan Entah itu bentuknya perisad apapun Tapi pasti Anda lebih dibutuhkan oleh Masyarakat Oleh sekitar Yang artinya pada sistem ekonomi modern Yang disebut sebagai kapitalisme Kapitalisme tidak selalu buruk Saya nggak mau belok ke era ekonomi ini Ke area ekonomi Tapi kapitalisme memastikan bahwa Untuk hidup di society Kamu harus punya sumbang sih tertentu Kalau kamu nggak punya sumbang sih Pada society Kamu tidak punya hak untuk mengambil dari society Itu ide dasar Paling dasar dulu Dari kapitalisme awal-awal Jauh sebelum Milford Baru awal-awal Adam Smith Sebelumnya lah Sekarang yaudah Belok-belok nggak keruan Tapi awalnya idenya seperti itu Maka Sekarang saya tanya Anda investasi diri itu kapan sih? Belajar yang kita pahami ya Oke lah Ketika Anda bermain Anda investasi atau nggak? Anda investasi Lebih pintar main Betul nggak? Di sini ada pemain dota? Oke Di hari main dota berapa jam? Apa? Senang mainnya apa? Support? Carry? Nggak denger suaranya Hah? Oh senangnya support Ini yang lain paham nggak dota ini? Nggak paham ya Oke Itu sebuah permainan game online Yang paling gede hadiahnya sekarang sebagai esport Itu sangat populer Sebetulnya sebagai MOBA itu Dota saya mengikuti dari Ice Frog Awal pertama Masih heronya 12 Dulu dari Warcraft Saya mengikuti itu Kalau Anda main itu tiap hari Anda berarti berinvestasi Pada skill kemampuan dalam dota Bisa nggak dibawa keluar dari dota Investasimu? Ada yang bisa mas Anda harus ambil sesuatu Ada yang bisa Dota itu membuatmu punya kemampuan Untuk mengikur situasi resiko Resikonya seberapa nih? Boleh ambil apa nih? Ambil keputusan item apa nih? Apakah saya mau Apa namanya? Heavy di magic? Itu kemampuan melihat situasi dan kemampuan untuk mengambil resiko itu penting dalam semua kehidupan Betul nggak? Jadi sebenarnya apapun yang kamu lakukan di dunia Ini sebenarnya menginvestasi pada diri Bedanya cuma Kamu arahkan atau nggak? Kan gitu? Bedanya kamu arahkan atau nggak? Nah sekarang saya tanya Disini ada yang punya cita-cita? Saya mau kasih usulan psikologis nih Disini ada yang punya cita-cita? Nggak punya cita-cita? Punya? Saya nggak ngomong pekerjaan ya? Cita-cita terserah Usul sedikit Coba lihat dirimu 5 tahun ke depan jadi apa? Tulis Kamu 5 tahun jadi apa? Tulis Karena itu adalah tujuan Aiming ya Manusia itu disebut sebagai aiming creature Yang berarti dia hanya bisa berjalan ketika ada tujuan Kalau nggak ada tujuan dia nggak bisa kumpulin investasi yang jelas pada dirinya Oke? 5 tahun kamu pengen jadi apa? Tulis Terus tulis berikutnya gini Kalau saya melakukan ini akan mendekatkan ke sana Saya melakukan ini mendekatkan ke sana Melakukan ini akan mendekatkan ke sana Setelah itu selesai Tulis lagi Kalau saya tidak melakukan saya akan kemana? Kalau saya tidak melakukan saya akan kemana? Itu artinya pemetaan Kamu akan tahu apa yang diperlukan yang diinvestasikan pada dirimu Kamu ngelakuin istiqomah 5 tahun Aku berarti yakin kamu jadi superpoler gitu Mereka mau bikin agenda untuk besok hari aja belum tentu istiqomah Iya nggak? Tapi Anda tetap perlu pura rencana Kesalahannya adalah kita tidak menggunakan agenda dengan benar Agenda itu bukan untuk tirani dirimu Agenda itu buat temenmu Nanti kapan-kapan kita ngomong lebih detail untuk urusan agenda Tapi intinya bahwa sebenarnya kamu tiap hari itu learning Cuma bedanya apakah learning itu kamu arahkan Apalagi di dunia internet nih Atensi span anak gen Z itu sekitar 8 detik Di sini gen Z semua ya? Hati-hati Atensi spannya cuma 8 detik Rata-rata Semoga lebih panjang daripada itu teman-teman Terkebiasaan ngeliat Apa? Scrolling Tiktok paling parah Twitter itu umurnya bisa 2 hari Facebook itu umurnya bisa 6 Eh bukan Instagram bisa 2 hari umurnya Umur beritanya Kalau Facebook itu bisa 6 jam Kalau tiktok itu 0 Kamu ke feed berikutnya Feed sebelumnya lupa udah Dan itu disebut sebagai dopamin trik Saya ngomong gini bisa panjang gini Karena generasimu adalah generasi yang paling dalam tanda petik Generasi yang gak punya bapak Kamu gak belajar Instagram dari bapakmu kan Jadi bapakmu gak bisa kasih tau cara pake Instagram yang bener Kamu belajar tiktok dari bapakmu? Enggak Benerarti kamu harus menemukan cara efektif Biar jangan sampai kemasuk ke lubang yang namanya Apa? Social media Saya gak ngomong social media buruk Social media punya potensi yang besar Untuk kita bisa saling belajar Cuman kadang-kadang kita tidak tau masuk main ke situ Hanya karena di tricky Bukan karena kita pengen belajar bener-bener Jadi itu perlu di itu ya Perlu di apa namanya Perhatikan Nah satu lagi gini Keadaan yang anda beda sama sekali dengan generasi sebelumnya Teknologi informasi membuat informasi berjalan sangat cepat Informasi sangat banyak Sebelum zaman internet Informasi sedikit Tapi terkurasi Paham maksud saya? Kamu baca buku Gak khawatir Pasti bener Karena terkurasi oleh editor Sekarang di internet Kamu baca berita Pasti bener atau gak kira-kira? Mau saya kasih datanya? Menurut Microsoft Civility Index tahun 2021 47% isi sosial media di Indonesia adalah hoax Misinformasi, disinformasi 27% bersisi ujaran kebencian 13% berisi diskriminasi Hanya sekitar ada 13%an yang berisi beneran Nah harus pinter-pinter memfilter Untuk bisa belajar lebih jauh Karena anak-anak sekarang itu mau belajar apa saja bisa sebenarnya Youtube itu tutorial buka pintu ada Tutorial cara pakai caps lock ada Tutorial cara minum air loh ada Saya gak membayangkan orang sebodoh apa butuh tutorial cara minum air Tapi ada Artinya informasi tersedia Problemnya adalah kamu mau tumbuh atau tidak Gitu ya Nah sekarang balik kita tadi Kalau kamu sudah mau tumbuh Kamu mau investasi sebanyak-banyaknya terhadap dirimu Sekarang gimana biar efektif dengan waktu yang sedikit Ini yang mendengarkan semoga menggali lebih lanjut Dengan informasi yang banyak Ada fenomena yang bernama Diminishing return of choice Semakin banyak pilihan semakin bingung kamu memilih Kalau pilihannya cuma satu kamu komplain Kalau pilihannya seribu kamu bingung Yang terjadi adalah random Manusia otaknya maksimal Standarnya dia hanya bisa diberi 6-9 pilihan Tergantung IQ nya Lebih dari itu pusing Mending awur Makanya dengan segitu banyak informasi yang ada di internet Saya sangat-sangat mengusulkan Anda belajar metodologi untuk repository ilmu Agar belajar bisa dicicil Kayak apa namanya Bukan belajar itu 3 jam 4 jam baca buku bisa stres Sudah kamu baca Twitter Oke ada ilmu diambil Ada Facebook ada ilmu diambil Baca Youtube ada ilmu diambil Baca buku 3 halaman ada ilmu diambil Diambil kemana nih? Pertanyaannya kan gitu Anda dari SD sampai kuliah disuruh nyatet Anda pernah ambil pelajaran cara mencatat? Anda tahu berapa teknik cara mencatat? Ada split view, ada color, ada karnel, teknik karnel, ada zettel custom Bermacam-macam cara mencatat dan Anda Pernah nggak belajar cara mencatat? Hah? Ada Masa suara ada? Belajaran cara mencatat? Ada, pakai teknik apa? Ayo di review yang udah belajar, ayo di review Oke Saya lanjutkan ya Agar kita abis ini tek-tok ya Abis ini kita tek-tok ya Saya gelar di apa? Gelar ilmu di Prasmanan Abis ini tek-tok mau yang di mana? Jangan memperlakukan mencatat sebagai arsip ilmu Kalau arsip ilmu, catatanmu seribu, kamu bingung diapain udah? Satu buku full, kamu sudah bingung? Buat catatan sebagai snapshot your mind Nah ini ada metodologinya ini Sehingga kamu, tadi saya ngomong Untuk pinter, kamu butuh thinking Untuk thinking, kamu butuh conversation Untuk conversation, kamu bisa conversation dengan catatanmu Dengan tulisanmu Salah satu contoh sederhana Di sini yang pakai Facebook lebih dari 2 tahun ada Hampir semua ya Anda pernah lihat status Anda 2 tahun yang lalu? Anda berkomentar nggak? Gimana Anda melihat diri Anda sendiri? Malu-maluin Tapi itu kamu, bener nggak? Bener nggak? Kalau kamu sudah bisa menertawakan dirimu Berarti dirimu yang sekarang lebih dewasa daripada dirimu yang kemarin Betul nggak? Kita sudah terbiasa nulis nih Nulis posting, posting, posting Ini tinggal dikonversi sedikit Itu bisa menjadi repository knowledge-mu Ada caranya, kapan-kapan nanti tak latihan Tak kasih pelatihan, agak panjang gitu soalnya Itu kalau mau riset lebih lanjut Nama metodenya adalah metode Zettelkasten Itu metode paling efektif di dunia modern Untuk repository ilmu Pernah ingat metode Zettelkasten? Coba cari Itu metodologi yang dibangun oleh Niklas Luhman tahun 1960 Dalam 30 tahun dia bisa memproduksi 70 buku dan 600 jurnal ilmiah Artinya dalam setahun dia bikin 20 jurnal ilmiah Dengan sangat mudah, hidupnya nggak stres, santai main terus kemana-mana Gimana caranya? Bukan urusan jenius Tapi metodologi yang benar Semakin metodologi benar, hidupmu semakin santai Tapi belajar jalan terus Lifelong learning, sepanjang hayat Bukanlah sesuatu yang mengerikan Ini sesuatu yang menyenangkan Cuman belajar metodenya Gitu aja Kalau sudah tahu metodenya Ini Saya melihat internet ini seperti hutan Dia mengandung banyak ilmu Tapi juga mengandung banyak penyakit Kalau saya melihat Persepsi saya terhadap hutan Hutan itu adalah Harta karun luar biasa Harta karun luar biasa Kenapa? Manusia sekarang baru hidup 200 ribu tahun Kita melakukan berapa eksperimen untuk menemukan solusi Hutan itu eksperimen hampir 6 juta tahun untuk menemukan solusi Setelah solusi masalah yang dihadapi Jadi banyak penemuan yang nyontoh dari alam yang terjadi di hutan itu Saya melihat hutan adalah sumber ilmu yang 6 juta tahun belajarnya itu Kalau kamu bisa menggali Saya nggak melihat hanya urusan pohon Tapi bagaimana urusan dia solusi Gimana bisa sebuah pohon memberi tempat sarang kepada semut Semutnya bisa melindungi pohonnya Terus pohonnya ngasih nektar Itu rotok gendeng naik utaku Ipi yang bien mengobrol atau mereka atau gimana Tapi saya melihat hutan itu adalah sumber ilmu yang terbangun 6 juta tahun Sayang kalau nggak digali Dan yang tahu itu adalah orang teman-teman dari Apa namanya? Kehutanan Anda dekat sumbernya Anda harus bisa menggali Mencari jawaban untuk masalah-masalah yang ada di dunia sekarang Ayo digali tengah-tengah Ayo digali tengah-tengah Bukan itu Paham maksud saya ya Ekosistemnya sudah berjalan 6 juta tahun Dia pasti mencari solusi terbaik Saya kasih contoh gini dah Anda tahu network Network Kereta bawah tanah di Tokyo Itu membangunnya pakai fungi Itu membangunnya pakai jamur itu Gimana jalur terbaik ya Dari beberapa titik ini Jalar paling efektifnya gimana ya Mau dihitung pakai matematika topologi Ada problem yang namanya gini Kita heuristik answer Kita tahu jawabannya cukup baik Tapi gak tahu bahwa itu yang terbaik Paham maksud saya Ini cukup bagus nih Tapi apakah ada yang lebih bagus Gak tahu ya siapa tahu Itu ada jenis jawaban gitu Itu jawab pakai matematika Maksimal segitu Tapi ketika dijawab pakai fungi Kita tahu itu yang terbaik Caranya gimana Dia cuma dikasih Apa namanya Stasiun keretanya Itu dikasih makanan Makanan Kecil Kecil tapi ya Tapi geometrinya sama Kasih Kasih Jamur ditaruhin disitu Jeren Dia membangun jaringan sendiri Terus kemudian membangun jalur Tercepat Untuk mendapatkan makanan tersebut Tinggal nyontoh manusia sama alam Karena anak selalu menemukan Cara paling efektif Untuk memecahkan masalah Dan contoh alam Bekerja paling banyak di mana Di hutan Kalau Kalau saya ngomong hutan Selain perservasi dan segala macem ya Kalau saya melihat hutan Nomor satu adalah Itu ilmu Tuhan 6 juta tahun disimpan disitu ya Pertanyaannya kamu bisa Gali atau enggak itu Saya yakin Anda pernah dengar istilah Biomimikri Velcro nih Velcro nih Biomimikri nih Ini Biomimikri Ya itu velcro Velcro itu salah satu contoh Dari biomimikri Biomimikri adalah teknologi Yang mencontoh alam Bagaimana alam memecahkan masalah Misalnya Yang dipakai oleh skangwux F112 dari skangwux Misalnya Apa namanya Topologi sayapnya Itu mengikuti sayapnya dari Burung Hantu Karena burung hantu Kalau malam-malam terbang itu Enggak ada suaranya Ini kalau enggak alam Yang menemukan Dia harus percobaan Berapa ribu tahun Enggak akan ketemu Jalan keluarnya Jadi manusia tinggal nyontok Maksud saya Ini hutan Ini contohnya banyak banget Banyak yang teringat di kepala saya Salah satunya Ada kumbang yang di tengah Yang di tengah Padang pasir Dia kalau malam Sayapnya begini Ngumpulin Ngumpulin Humidity Apa bahasnya Kelembapan Yang sangat sedikit Air Air di udara Terus Ditangkap oleh sayapnya Terus menetes di mulutnya Di padang pasir Itu dibuat teknologi Kemudian Teknologinya digantung Di depan rumah gini Nanti menetes air sendiri Biomimikri luar biasa Dan itu adalah pintu-pintu Inovasi masa depan Jangan membayangkan Bahwa hutan itu Ngurus ini hutan Tok Orang Bayangkan hutan itu adalah Harta karun ilmu Tuhan Yang siap dibuka oleh sampean Gimana bukanya Bangun Belajar diri terus Panjang hayat Tahu masalah yang dibutuhkan Kamu deket sama sumber jawabannya Pertanyaannya Berani gak Anda melakukan itu Maturnuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton